Assalamualaikum guys, salam sejahtera, ini ada fenomena aneh di norak ya di media sosial kita jadi ada pihak-pihak ya yang semangat sekali mempersoalkan akun kuku papa akun tersebut disebut ya milik mafigra dan di masa lalu ya disebut juga menyerang pak krabu dan om dewan termasuknya menyerangnya ya di masa lalu kalau toh akun tersebut milik mas kimbran walau ternyata bukan ya sikap mempersoalkan postingan di masa lalu adalah sikap yang ahistoris menurut kemdewan itu yaitu sikap yang mengabaikan fakta sejarah kita tahu 2014-2019 pak krabu dan pak jokowi bertarung ketat banget secara politik ya tapi sejak 2019 terjadilah rekonsiliasi yang keren banget itu keren kayak om dewan kalau ya kedua belah pihak sepakat menanggalkan ego politik mengabaikan dinamika di masa lalu kok ini ada pihak lain yang justru semangat 45 ngompor-ngomporin supaya kembali terjadi perseteruan antara kubu pak prabuo dan pak jokowi apa maksudnya tuh ya aneh sekali kan ya pak prabuo dan om dewan aja gak ada masalah kok dengan postingan pupu papa siapapun itu kok orang-orang itu disering seolah kebakaran jenggot ada apa ini jelas ya sejak 2016 sudah tidak ada lagi permusuhan atau dikotomi antara tokoh-tokoh bangsa yaitu kubu pak prabuo dan kubu pak jokowi ya sejak saat itu kita semua sudah sepakat untuk bersatu padu membangun bangsa dan negara jadi kalau hal ihwal yang terjadi di masa lalu diungkit-ungkit kembali pastilah maksudnya sangat buruk yaitu mengadu domba bangsa ini kami ingatkan ya kepada kita semua bahwa rakyat sudah cerdas dan tidak bisa lagi diadu domba ayo kita bersatu maju ke depan kita move on ya kita song-song indonesia emas bersama-sama para pemimpin dan rakyat juga sudah guyuk daripun kok mau dipecah belakang jangan ya deh ya jangan oke guys pendawan mau naik motor dulu nih ulaaa best